Selamat siang, Pemirsa. Menerapkan protokol 3M, dok. Apa itu, dok? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tadi kita sudah lihat, Viti, mengenai sakit kepala secara mendadak saat beraktifitas. Iya, benar banget. Kayak tidak diundang gitu, dok. Iya, datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. Kalau bisa, jangan datang ya, menjengkelkan sekali soalnya. Nah, di depan kita sudah ada, apa nih ya, dokter Risa, properti mengenai yang bisa Anda lakukan menangani untuk sakit kepala secara tiba-tiba saat aktivitas, dok. Nah, benar banget. Tapi sebelum itu, dokter Ekles, kita harus tahu dulu fakta mitos yang katanya nih ya, makan makanan tidak tepat waktu dapat memicu sakit kepala secara tiba-tiba. Ini jawabannya apa ya? Satu, dua, tiga, barengan. Fakta! Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya, dokter Risa? Jadi, inilah di depan kita sudah ada air putih. Apa lagi, dok? Ini ada obat-obatan dan ada kompres, dok. Ada kompres. Jadi memang sakit kepala itu ada dua macam, dok. Yang pertama itu sakit kepala primer. Primer. Itu sakit kepala yang tidak disebabkan oleh penyakit. Jadi datangnya benar-benar tiba-tiba nih, dok. Tiba-tiba ya, dok. Ya, misalnya kita kurang makan tadi, seperti fakta mitos. Hikopi kemi. Terus kurang minum. Benar banget. Nah, terus habis itu juga terkena paparan panas dan juga hujan secara tiba-tiba. Oke, itu primer ya? Itu primer. Oke, yang kedua apa, dok? Sekunder. Nah, sekunder itu disebabkan oleh penyakit. Nah, misalnya flu, batuk, demam, dan penyakit lainnya. Ya, jadi ada penyakit yang menyebabkan sakit kepala tadi ya, dok ya? Ya, tapi yang berbahaya ini kalau misalnya sakit kepala ketika kita beraktifitas, dokter. Nah, apa yang harus kita lakukan, dok? Apa, dok? Ya, jangan panik tentunya. Jadi pertama, jangan panik dulu. Ya, benar sekali. Relax, segarkan pikiran, tarik nafas dalam. Jadi, tarik nafas gini, dok. Buang, mungkin sekitar lima kali ya, tarik nafas dalam. Fungsinya apa, dok? Karena oksigen akan ke otak, jadi sosial otak akan lebih relax. Jadi dapat mengurangi sakit kepala Anda. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua. Yang kedua, gimana, dok? Yang kedua itu ketika kita lagi beraktifitas, dokter. Misalnya ketika kita menyetir, terus ketika kita di depan layar laptop, dan lain-lain, hentikan seluruh aktivitas. Benar, setuju banget. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kita di depan laptop ya, dokter. Karena di depan laptop itu, itu kan suatu layar yang kedip-kedip gitu. Nah, itu bisa mempertinggi rasa sakit kepala yang kita rasakan. Dapat merangsang, dok ya? Benar banget. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan syaraf mata secara terus-menerus, main handphone, misalnya kayak gitu. Main handphone, komputer, dan sebagainya, gadget. Dokter, sering nggak? Saya sering sih. Jadi, hentikan segera. Terus cari ruangan yang gelap. Benar banget. Nah, berhubung dengan ruangan yang gelap, jika beraktifitas di luar ruangan, sebisa mungkin langsung kurangi sinar matahari. Paparannya, dok. Sebisa mungkin cari perlindungan terdekat untuk mengurangi paparan sinar matahari. Karena seperti kata dokter Nisa tadi, dapat merangsang timbulnya nyari kepala tadi. Benar banget. Oke, yang keempat apa, dok? Ini ada di depan kita, dok. Minum air putih yang banyak, dok. Gimana, dok? Karena dehidrasi itu juga dapat memicu rasa sakit kepala. Jadi, kita harus minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk memenuhi cairan asupan, cairan tubuh kita. Ya, supaya tidak dehidrasi, dokter. Benar banget. Setuju banget. Dan ada juga ini, pijat kepala, dok. Oh, benar banget. Jadi, kan tadi ada beberapa titik kepala, ada tension, tension itu, tension headaches itu biasanya kan sakit kepala secara menyeluruh. Benar banget. Sampai ke punggung. Jadi, pijatlah untuk merilaksasikan otot. Otot-otot kepala. Jadi, seluruh wajah dipijat. Jangan takut rambut rusak ya. Belakang leher, dok. Belakang-belakang juga. Jidat, dok. Di masas-masas. Di masas-masas. Mungkin di bagian ini ya, dokter. Ini kan tegang nih, tension nih. Nah, di bagian ini. Di bagian juga, apa? Apa ya ini? Belakang. Bahu. Nah, di bagian ini. Ini nih. Enak ya, dokter ya? Jangan lupa abis ini transfer ke saya. Oke. Oke. Jadi, sebisa mungkin direlaksasikan untuk merelaksasikan otot. Oke. Terus, ada juga titik akupressor, dokter. Yaitu dia di bawah, di antara teluncuk dan jempol. Oke, bisa dilihatin, dok? Ya, jadi kita ambil titik di bawah teluncuk dan jempol ini. Di tengah-tengah. Terus, kita tekan, dokter. Oke, tekan gini ya, dok. Nah, tekan. Nah, ini memang menurut penelitian bisa meredakan rasa sakit. Oh. Ya, benar banget. Pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ditekan-tekan. Berapa lama, dok, kira-kira? Kalau bisa, 10 menitan, dokter. 10 menit? Iya, 10 menitan. Di massas atau ditekan ya. Iya, benar banget. Menurut penelitian katanya bisa mengurangi headage tadi. Benar. Oke, ada juga di depan kita. Kalau udah nggak tahan banget dan sebagainya. Dan bila Anda di dekat rumah ataupun di mobil menyediakan kompres, bisa juga kompres, dok. Oke. Ya, kompres air dingin lebih bagus karena untuk efek bias. Jadi, ini efek segera untuk meredakan sakit kepala tadi, dok. Oke. Jadi, dok, misalnya nih, biasanya kan kita suka pegang minuman dingin kan ya? Bisa. Langsung dikompresin di kepala. Benar banget. Benar banget. Jadi, segala properti yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan, dok. Benar banget. Oke. Dan jika juga tidak hilang, apa dok ini? Nah, selain kompres dingin, dokter, bisa juga menggunakan kompres air hangat. Jadi, setelah kita kompres dingin, ya kan, terus itu sudah hilang sakit kepalanya seketika. Efek segeranya untuk biasnya. Tapi kan masih ada tension, dok. Masih ada tegang di otot leher dan bahu. Nah, itu kita ambil air hangat, kita kompres. Oke. Supaya untuk mereleksasikan, dok ya. Benar banget. Jadi, bisa kompres air dingin untuk efek segera dan air hangat untuk mereleksasikan. Benar. Dan kalau tidak tahan, sakit kepalanya segera minum obat antinyeri atau paracetamol. Nah, seperti ini. Ada tablet dan sirup, ya dok ya? Benar banget. Jadi, bagi Anda yang sering mengalami sakit kepala, sebisa mungkin juga menyediakan obat sakit kepala. Iya. Supaya bisa beraktifitas sesuatu dan langsung sakit kepala, langsung minum. Bisa simpan di dompet, di kantong, dan sebagainya, dokter. Iya, benar banget. Dan ini juga harus diwaspadai, dokter. Ketika sakit kepala, segera cek ke rumah sakit. Apabila sakit kepala yang tidak tertahankan, dokter. Benar banget. Yang membuat kita menjadi terbangun malam-malam. Nah, karena itu, sakit kepala itu adalah sinyal dari tubuh kita yang menandakan bahwa ada penyakit lain, nih. Setuju banget. Iya. Setuju banget. Jadi, jangan meremehkan sinyal-sinyal dari tubuh kita, termasuk sakit kepala. Benar sekali. Bisa-bisa, sakit kepala ini salah satu penyebab penyakit, contohnya struk, dokter. Kanker juga, dokter. Benar banget. Nah, terkait dengan struk, dokter. Sesaat lagi, kita akan membahas mengenai struk. Kenapa struk ini menyebabkan lumpuh setengah. Oke. Menarik, dokter. Menarik banget, ya. Sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.